Wallahi jemaah kita perlu takut Orang yang mati di medan perang Belum tentu husnul khatima Luh kan syahid Belum tentu Innamal amalu bin niat Amal tergantung niatnya Bahkan Nabi AS menjelaskan Salah satu kore apin raka itu Syahid Orang yang mati di medan perang Ya Allah saya takut Kita senam Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadith Bahwa dalam satu-satu peperangan Para sahabat menghadapi musuhnya orang-orang musyrikin Ada salah satu Di barisan sahabat itu Seorang lelaki yang gagah perkasa Yang perang mati-matian Tidak ada satupun yang dia hadapi Kecuali dia tebas dengan pedangnya Lalu para sahabat mengatakan Ma ajza'a minnal yaum ahad Kama ajza'a fulan Gak ada yang berjuang hari ini Seperti perjuangan fulan Mendengar nama itu Nabi AS mengatakan Dia penghunin raka Ini perang Bersama Rasul SAW Melawan orang-orang musyrikin Penghunin raka Sahabat heran Kok bisa Akhirnya salah satu dari mereka Aku akan ikutin orang ini Diikutin orang ini Selesai Dia menghadap kepada Rasul SAW Ashadu annaka Rasulullah Aku bersaksi engkau Rasulullah Ada apa kata Rasul SAW Ya Rasulullah Ketika engkau mengatakan Dia penghunin raka Kita heran Lalu aku mengikuti orang itu Ternyata orang itu Ya Rasulullah Terakhir mati Bunuh diri Dia terluka Gak tahan dengan sakitnya Dia ambil pedangnya Dia jatuh Kendadanya Silah Rasulullah SAW Mengatakan Amalan itu tergantung penutupnya Maka antum jangan GR sekarang Kalau antum orang soleh